Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Kak Amran ya di channel ini untuk pembahasan soal-soal SKD TU CPNS sebelum kalian menyimak lebih jauh teman-teman semua seperti biasa saya mengizinkan ya kalian semua untuk mendownload ya file soal ini untuk bisa apa namanya untuk boleh kalian kerjakan terlebih dahulu setelah itu kalian simak pembahasan yang ada di video ini ya jadi sebenarnya untuk soal nomor 8 ini teman-teman semua ini merupakan kelanjutannya dari video sebelumnya yaitu di part 6 soal nomor 8 ini kemarin saya sempat jadikan sebagai tugas bagi tugas oh ya maksudnya ya buat kalian semua dan saya melihat sudah ada yang memberikan jawaban di komentar di video per 6 tersebut baik kita bahas ya sama-sama diperhatikan soalnya disini nilai dari 33 3 1 per 3 persen dikali 0,15 adalah berapa jadi kemarin itu saya melihat jawaban yang banyak ya itu benar semua jawabannya adalah A yaitu 5 persen nah sekarang kita bahas sama-sama 33 1 per 3 ini kita jadikan dulu pecahan biasa ya jadi caranya itu kita kalikan 3 dikali 33 itu 99 kemudian ditambah dengan 1 jadi 100 100 per 3 tunggu dulu ya ini saya perbaiki dulu 100 per 3 persen kalau persen berarti per 1 per 100 ya seperti ini kemudian dikali kalau misalkan tata semua mau menghindari pecahan desimal 0,15 ini kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa yaitu 15 persen 15 persen 2 nolnya ya karena 2 angka di belakang koma nah sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya kita bisa coret-coret ya coret-coret manja ini 100 dengan 100 ditembak ya kemudian 15 dengan 3 ikut-ikutan mati ya seperti ini jadi tinggal tenggelam saya ganti cinta lagi jadi yang tinggal 1 dikali 5 itu 5 kemudian disini tinggal 100 jadi 5 persen 100 setara dengan 5 persen oke simple ya baik nomor 9 nah sekarang hasil dari 0,75 tambah 1 per 4 dikurangi 25 persen adalah berapa kalau misalkan kalian mau tetap dalam apa ya kayak tadi menghindari pecahan desimal boleh ya kalau misalkan tetap desimal silahkan saja misalkan 0,75 ini tetap saya ubah tetap ya 0,75 ditambah dengan 1 per 4 kalau 1 per 4 itu setara dengan 0,25 ya 0,25 ya kemudian 25 persen 25 persen itu sama saja dengan 0,25 ya karena kalau persen kan 2 nolnya ya per 100 nah ini bisa dicerit manja habis ya jangan tinggal 0,75 atau setara dengan 75 persen ya coba kalian tanyakan ya kalau misalkan ada yang masih bingung ditanyakan saja di kolom komentar yang ada di bawah video ini nanti dibahas oke nomor 10 nomor 10 untuk nomor 10 ini mirip soalnya dengan kalau kalian simak ya di video part 6 kemarin ya itu sama dengan di soal nomor 7 ya kalian boleh bandingkan nah kita bahas sama-sama jika P sama dengan 314 ya dikurangi 314 per 4 dan Q sama dengan 314 per 4 maka bagaimana hubungannya P dengan Q ini nah di kemarin itu di nomor 7 saya menggunakan 2 cara ya teman-teman nah ini juga saya perhatikan ya tidak apa-apa saya menggunakan 2 cara ada cara biasa atau cara panjang ya oke kemudian saya menggunakan yang satunya itu dengan menggunakan ya ini rumus andalan saya yaitu cara siluman ya oke siluman jadi jadian nah yang mana duluan kalian kerja teman-teman coba ya kita kerja dengan cara siluman langsung saya ganti cinta dulu misalkan coba ini saya misalkan ya saya misalkan dengan sesuatu katakanlah saya misalkan saja dengan satu karena kan sama semua ini ya jadi saya anggap nilainya satu ini juga satu ini juga satu sehingga kita peroleh untuk P nya itu sama dengan satu dikurangi dengan satu per empat bisa ya nah kemarin juga sudah saya jarkan bagaimana bagaimana mengerjakan pecahan kalau model begini yaitu kita kalikan saja ya ini empat kali satu empat kemudian dikurangi dengan satu itu tiga per empat jadi untuk P itu setara dengan tiga per empat kemudian untuk Q nya Q itu nilainya kalau ini diganti satu berarti Q nya itu satu per empat nah kalau kita bandingkan ini kan P nya tiga per empat Q nya sepere empat ya maka pastilah nilainya P itu lebih besar daripada Q B ya nah sekarang coba kalau kita menggunakan cara panjang ya tidak apa-apa ya misalkan P itu berarti kita kalikan ini tunggu dulu saya hapus dulu ya ini saya hapus dulu oke ini juga saya hapus nah berarti caranya itu untuk menyelesaikan pecahan sama saja dengan yang ini yaitu kita kalikan dulu empat dikali tiga satu empat empat kali tiga satu empat itu nilainya satu dua lima enam ya satu dua lima enam ya jadi tunggu saya cakar saja ya satu dua lima enam kemudian dikurangi dengan tiga satu empat dikurangi dengan tiga satu empat ini berarti dua empat dua sekurangan tiga berarti sembilan jadi P nya itu sembilan empat dua per empat kemudian Q nya tidak usah kita papai ya Q nya itu tiga satu empat per empat ya dari sini saja ya sudah pasti nilainya P itu lebih besar daripada Q ya itu ya simple baik nomor sebelas ya diperhatikan saya ganti cinta dulu hasil per kalian 8 sepertiga persen dikali 3,612 adalah berapa mungkin kalian sudah kerja ini 83 dikali 8 itu 24 ditambah dengan 1 itu 25 ya persen berarti per per seratus kemudian kali 3,612 oke nah sekarang kita tembak-tembak manja ya nah 25 dengan 100 itu bisa kita coret manja 25 dengan 100 ya masing-masing bagi 25 ini 1 berarti di sini 4 oke kita pelan-pelan saja ya tunggu dulu ini tinggal 1 3 dikali 4 12 pelan-pelan saja ya pelan-pelan Pak sopir nah sekarang kita bisa coret manja lagi kita langsung bagi ya 3,612 dibagi 12 itu dapatnya 0,301 jawabannya adalah A mungkin kalian bingung ya bagaimana sebenarnya cara mengalikan cukup dilihat ekornya saja jadi ini cara siluman lagi bagaimana cara pembagian atau perkalian cukup melihat ekornya saja atau satuannya saja ya misalkan begini 2 dibagi 2 berarti pasti 1 pasti 1 ujungnya disini jadi kemungkinannya kalau bukan A ya C nah seperti ini yang jelas salah satunya apa namanya A atau C jelas B, D, E sudah salah kalau misalkan kalian mau uji ya boleh tinggal kalian kalikan saja ini kan lebih simple kalikan kalau misalkan A kita kalikan menghasilkan 12 menghasilkan ini berarti itu jawabannya artinya C salah tapi kalau misalkan A ini kita uji kita kalikan dan ternyata tidak sama dengan ini berarti salah ini ya C jawabannya yang jelas agak ringan lah ya pekerjaan kita kalau kita menggunakan cara siluman tersebut cara coba-coba tersebut dibanding kita harus pakai cara manual kita harus tes keseluruhan ya oke itu sedikit ya teman-teman baik kita lanjut dulu nomor 12 17% dari 4,914 oke 1 per 7 itu 1 per 7 persen berarti 1 per 100 dari berarti kali 4,914 4,914 nah sekarang kalau misalkan ternyata semua mau apa namanya mau membagi boleh ini kan per 100 abekan saja ya kita bagi 4,914 dibagi dengan 7 coba kita kerjakan sama-sama ya abekan dulu komanya ya bisa dibabaikan komanya begitu kak bisa ya jadi misalkan 4914 dibagi 7 itu bisa ya begini 49 bagi 7 itu dapat 7 7 kali 7 49 ya dikurang 14 turun ya ada disini 0 ya 0,114 dibagi 7 berarti 14 ya begitu berarti 0,2 0,2 dikali 7 berarti 0,1 4 oke berarti ini 0 jadi 702 cuma karena disini kan ada komanya jadi 4914 bagi 7 itu harusnya 0,702 dipahami dipahami sampai disini ya paham terus dibagi 100 berarti 0,00702 ya coba ya tonton semua dipahami dulu kalau misalkan masih bingung ya bisa kalian tanyakan ditanyakan saja ya di kolom komentar gak usah malu ya nomor 13 oke hasil dari 0,6 dikali kalau misalkan mau jabri lewat pribadi WA nomor saya WA itu ada di halaman cover ini di youtube ini ya teman-teman ada di pojok kanan atas mau DM di instagram mau juga di via WA boleh ditanyakan saja ya nanti saya maksimal mungkin saya akan arahkan ke jalan yang lurus nomor 13 ya coba diperhatikan 0,6 dikali 3 kuadrat dikurangi 3 kali 1 1 per 9 dikali 3 persen adalah berapa mungkin kalian ada yang sudah kerja ya ini oke kita pelan-pelan saja 0,6 diubah dulu jadi 6 per 10 ya tunggu dulu ya ini saya harus kurung dulu kali 3 kuadrat itu berarti 9 oke dikurangi dikurangi dengan 3 ini pelan-pelan saja ya supaya kalian paham dikali 3 persen itu berarti 3 per 100 oke kalau ada yang perlu dicoret manja bisa dicoret manja misalkan 3 kali 3 itu 9 itu bisa habis dengan 9 yang yang dibawa ya bisa jadi disini tinggal 6 kali 9 itu 54 54 per 10 dikurangi dengan ini diatas tinggal 1 dibawa tinggal 100 nah kalau menyelesaikan soal begini tentu semua karena kita akan mencari jawabannya disini itu saya perkenalkan 2 cara lagi ya ada cara panjang oke ini ada cara siluman wah mantap kan cara siluman oke kalau cara panjangnya ya pasti kalian harus samakan penyebutnya ya pasti harus kalian samakan penyebutnya caranya itu 10 kali 100 boleh dikali 10 boleh dikali 10 kali 100 seribu ya tapi boleh juga dicari bilangan yang bisa dibagi 10 dengan 100 jadi saya ambil 100 saja ya tapi kalau kalian mau kalikan kayak tadi boleh ya 10 bagi 100 bagi 10 10 dikali 54 berarti 540 100 bagi 100 1 dikali 1 ya 1 nah 540 dikurangi 1 berarti 539 9 per 100 berarti 539 per 100 dapatnya 5,39 jawabannya adalah D nah kalau cara siluman bisa pakai pendekatan teman-teman coba ya 54 bagi 10 itu kan 5,4 ya kan dikurangi 1 per 100 itu kan 0,01 5,4 dikurangi 0 ya pasti sekitaran pasti sekitaran 5,an juga nilainya tidak mungkin ini yang ini dengan yang itu ya kan apalagi ini masa dikurangi langsung bertambah nilainya 5,9 tidak mungkin lah jadi sudah pasti dia jawabannya ya oke menarik ya next nomor 14 oke nomor 14 satu nomor lagi kemudian saya kasih oleh-oleh ya oke coba nomor 14 atau nomor 14 ini saya jadikan oleh-oleh maaf ya teman-teman ini saya jadikan oleh-oleh boleh dua nomor ya teman-teman ini oleh-oleh pertama terus oleh-oleh berikutnya yang ini oke nanti coba-coba kalian kerjakan dulu ya boleh kalau mau sharing jawaban kalian tuliskan di kolom komentar yang tadi pada video ini supaya yang lain juga bisa belajar baik segera sampai disini terima kasih banyak untuk perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati